Intro Meski fonis hukuman yang diterima barada Richard Eliaser sudah inkrah, namun lembaga perlindungan saksi dan korban masih mengkhawatirkan satu hal. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut masih ada potensi ancaman terhadap Richard Eliaser. Ia melihat potensi tersebut dari sosok terlakwa lainnya dalam pembunuhan berencana terhadap Nofrian Sayoswa Hutabarat seperti ex-Kadif Propampolri, Ferti Sambo, punya kekuatan yang lebih besar ketimbang Eliaser. Potensi itu, kata Hasto, bisa saja datang dari jaringan Sambo yang mungkin saja masih ada di tubuh Polri. Sehingga menurutnya jika ke depan Richard Eliaser termasuk pihak keluarga merasa perlu untuk diberikan perlindungan, maka dapat mengajukan permohonan. Namun sampai saat ini, kata Hasto, masih belum diperlukan pengajuan permohonan perlindungan tersebut. Sebelumnya, pihak Eliaser kembali mengajukan perpanjangan status sebagai penguat fakta, LPSK pun menyanggupi dan berkomitmen memberi perlindungan kepada Eliaser selama 6 bulan ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!